Selain berperan dalam mendukung kesejahteraan pelaku usaha lewat sektor pinjaman modal tanpa agunan, Permodalan Nasional Madani atau PNM Jambi juga fokus terhadap kepedulian pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya yang dilakukan di Kabupaten Batanghari pada Jumat kemarin. Melalui program Ruang Pintar, PNM bekerja sama dengan jasar harja Jambi, menyalurkan sejumlah perangkat kebutuhan pendidikan berupa laptop, jaringan internet, buku, meja belajar, hingga guru pendamping bagi Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kelurahan Kembang Paseban, Kejamatan Mersam. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria, mengatakan, Ruang Pintar ini merupakan salah satu dari program sosial lingkungan dari PNM dan untuk Kabupaten Batanghari, program tersebut baru pertama kali dilakukan. Jadi ini merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan dari PNM, ada tentang pendidikan, sosial, dan seterusnya. Untuk pendidikan, kita melakukan pembukaan Ruang Pintar untuk anak-anak fasilitas belajarnya kita siapkan, jaringan internet, peralatan, dan seterusnya. Rencana ke depan untuk sarana pendidikan, Ruang Pintar akan kita teruskan. Pada kesempatan itu juga, asisten Satu Sedda Batanghari Muhammad Rifai yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi sekaligus berterima kasih dengan program yang dijalani PNM dan Jasara Harja ini. Dengan harapan, ke depan program tersebut dapat terus berkelanjutan. Jelas kita ucapkan terima kasih kepada PNM dan Jasara Harja dalam hal ini juga untuk membantu Ruang Pintar ini dan beserta peralatannya yang mendukung. Karena jelas ini untuk meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Batanghari. Sebagaimana sambutan Bapak Bukati, sesuai dengan visi dan visi Kabupaten Batanghari, mengisi antara untuk terujuknya masyarakat Kabupaten Batanghari. Tujuan dari kegiatan ini untuk berkontribusi terhadap daerah dalam membangun sumber daya manusia masyarakat serta membentuk karakter anak menjadi lebih baik di dunia pendidikan.